Inilah rekaman amatir warga memperlihatkan detik-detik dua perampok kabur keluar dari toko ritel di Kelurahan Gerah Indah Balikpapan, Kalimantan Timur pada pukul 1 dini hari. Awalnya kedua perampok memaksa masuk ke toko yang pintunya sudah tertutup. Dua perempuan yang merupakan penjaga toko tidak bisa melawan kedua pelaku yang membawa senjata tajam dan meminta uang. Lalu seorang penjaga toko berteriak dan mengundang warga berdatangan dan memaksa perampok kabur. Pake baju warna apa? Kuro kurang perhatikan ya. Pake helm ya? Dia bawa parang kan? Bawa parang. Sepet diancam kan? Sepet diancam mbak ya? Soalnya sempet lari ini juga kita lebih terobrak-loberak. Oh sembunyi dimana mbak? Di mesh di atas. Seorang pelaku berhasil dibekuk polisi dan diamankan di Polsek Balikpapan Utara. Sementara seorang pelaku lagi masih dalam pengejaran polisi yang sudah mengantongi ciri-cirinya. Polisi juga mengamankan barang bukti uang yang sempat diambil pelaku dari lokasi kejadian. Tadi malam itu benar kejadian ya sekitar kurang lebih jam 1 malam tadi malam ada kejadian curas ya. Penyelidikan kekerasan itu diperkirakan 2 orang. Ya diperkirakan 2 orang ya Alhamdulillah 1 orang sudah ketamankan. Nah ini dalam tahap pengembangan saat ini. Masih dikembangan oleh tim gabungan. Jatah Raspolda, Polres dan Polsek. Jadi kita bersama-sama tim gabungan melaksanakan penyelidikan lainnya untuk menangkap yang satunya. Karena diduga 2 orang. Oh berarti satu sudah diamankan? Satunya sudah diamankan. Masih diamankan di, masih diamankan kita amankan untuk laku pengembangan. Itu ditemukan dimana? Pelaku ditangkap dimana? Kita bersinar sini juga. Sinar sini. Kita barang buktinya. Barang ke sekitar atau? Bersama-sama, ya bersama-sama. Nah kemungkinan itu pelakunya ini kita belum tolak belum. Karena ini LPN belum ada ini. Pak untuk korban ada luka? Karyawan atau seperti apa? Korban tidak ada luka, cuma sok aja ya. Berapa orang korbannya Pak? Korban kan berdua tuh yang perempuan jaganya itu. Yang dikasih itu berdua. Sekarang hampir dahalan di Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih.